Militer Rusia kembali melaporkan pihaknya menghancurkan sebuah kapal lain milik Ukraina di Laut Hitam pada selasa 22 Agustus 2023. Klaim Rusia ini cuma berselang beberapa jam dari klaim pertama yang menyebut sebuah kapal militer Ukraina dihancurkan di arena dekat fasilitas produksi gas di Laut Hitam. Artinya, dalam waktu berdekatan, Rusia mengklaim sudah menghancurkan dua kapal milik Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya mengatakan kapal pertama Ukraina dihancurkan oleh serangan jet tempur Sukhoi Su-30 milik mereka. Pada serangan kedua, militer Rusia menyebut menghancurkan kapal Ukraina yang dipasok oleh sekutu barat mereka Amerika Serikat. Laut Hitam memang menjadi medan pertempuran baru bagi Rusia dan Ukraina. Serangan dari kedua pihak militer baik oleh Rusia maupun Ukraina telah meningkat di Laut Hitam sejak Moskow menarik diri dari kesepakatan biji-bijian bulan lalu. Sebelumnya, kesepakatan ini memungkinkan Ukraina mengekspor secara aman biji-bijian melalui koridor strategis untuk kebutuhan dunia. Rusia telah berulang kali mengebom infrastruktur pelabuhan Ukraina di Laut dan di Sungai Danube, jalur air lain yang digunakan Ukraina untuk pengiriman biji-bijian. Sementara, militer Kiev telah menyerang kapal-kapal Rusia menggunakan drone laut tempur mereka. Senin malam, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya menembak jatuh dua drone Ukraina di Laut Hitam, sekitar 40 km barat Laut Crimea. Awal bulan ini, sebuah kapal tanker Rusia rusak akibat serangan pesawat tak berawak Ukraina di Slotkirch. Serangan ke kapal tanker itu sempat menghentikan lalu lintas di jempatan Crimea yang menghubungkan daratan Rusia ke semenanjung Crimea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!